Hai baik Bapak Ibu kita sudah sampai di part keempat yaitu tentang cara meng-export aplikasi ini agar menjadi sebuah aplikasi yang bisa dimainkan baik itu di PC web ataupun di aplikasi Android nah kali ini kita akan coba meng-convertnya menjadi tiga ya jadi yang pertama sebagai bisa bisa dipilih di browser atau HTML kemudian bisa dimainkan di PC sebagai file Excel atau aplikasi biasa dan yang ketiga sebagai aplikasi Android Hai Nah untuk yang pertama meng-convert menjadi aplikasi web jadi eh pastikan aplikasi kita sudah selesai ya kemudian kita pilih file di sini kemudian ada export export project ya kita klik export project Hai Nah di sini ada beberapa jenis pilihan yang bisa di eksport ada HTML5 kemudian ada sampai dengan pada nvjs Nah untuk yang pertama ke export ke web kita pilih HTML5 ya Ayo kita klik next jadi pilih yang ini ya web kemudian kita tentukan lokasinya disini saya tentukan di desktop ya kemudian bagian minify nya ini usahakan di cek unchecklist jadi dihilangkan jadi kalau nanti ada checklist dihilangkan aja kemudian pilih next ini biarkan saja pilih next lagi Hai dan akan mulai proses exportnya nah seperti ini ya Jadi kalau sudah selesai akan muncul pop-up seperti ini kita bisa buka foldernya jadi kalau tadi kita export di desktop maka akan muncul di desktop kita seperti ini nah eh jadi jadi yang perlu dimainkan di sini adalah file index ini jadi ini kalau kita klik otomatis dia akan ngeplay di browser kita hari kalau defaultnya kita nanti firefox maka dia akan play di firefox kita coba buka ya hai 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 nah seperti ini ya eh Hai Hai Nah dia akan play di browser kita jadi default saya adalah firefox maka dia akan muncul di firefox jadi ini adalah ini adalah apa namanya eh bagian pertama export secara HTML5 atau browser nah bagaimana kalau kita mencoba mengekspor menjadi sebuah aplikasi jadi untuk menjadi aplikasi kita membutuhkan file namanya nwjs jadi sama ya kita export project di kita Scroll bawah sedikit ada file nya nwjs nah untuk pertama kali kita perlu menginstal nwjs yang agar bisa menjadi sebuah aplikasi nah eh di file yang saya sertakan di aset ini ada program namanya ini nwjs4c2 ini bapak-ibu coba install ya Hai ya kita install dulu sampai selesai hai 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 jadi setelah menginstal kita kembali ke file kita Hai sama ya tadi file pilih export kemudian pilih nwjs Hai sama lokasinya biar enggak beda kita coba ganti menjadi biar karena nanti kalau sama-sama foldernya akan tertempa ya jadi mungkin saya ganti jadi buang sampah dua sama minify dihilangkan kemudian export nah saja terus sampai selesai export Hai nyata tunggu sampai selesai Hai nah seperti ini ya Jadi kalau sudah selesai akan muncul pop-up lagi kita bisa pilih open destination folder nah disini ada beberapa folder sesuai dengan jenis OSnya ada Linux kemudian ada linux 64 OS X untuk apa namanya untuk Mac kemudian ada Windows 32 dan Windows 64 jadi disini disediakan eh aplikasi sesuai dengan jenis-jenis OS yang bapak-ibu punya kalau saya di Windows 64 maka seperti ini nah yang perlu dimainkan disini adalah nwjs nw ini ya nwx application untuk memainkan jadi setiap aplikasi tadi punya jenisnya ini sama kemudian ada yang untuk OS X ini saya punya Mac jadi enggak tahu cara playnya mungkin nanti bapak-ibu yang punya bisa dicoba Linux dan 64 seperti itu sama Nah untuk memainkannya sama ya kita masuk ke OS yang kita punya Nah kita pilih ini jadi nanti dia otomatis jadi sebuah aplikasi yang bisa dimainkan fullscreen seperti ini Hai nah seperti ini ya Nah seperti itu jadi untuk nwjs ini digunakan untuk membuat sebuah aplikasi yang berbasis pada aplikasi PC atau desktop seperti itu Nah untuk yang langkah yang ketiga untuk jenis export yang ketiga ya yaitu jenis aplikasi Android atau apk ya karena terang sekarang adalah berbasis smartphone jadi kita perlu juga export ke jenis Android Nah untuk melakukannya kita bisa pilih sama export ya export kemudian pilih Cordova jadi untuk mobilnya kita pilih Cordova kalau Cordova belum aktif pastikan bapak-ibu telah menginstal serial key dari konstruk dua yang sudah kita panitia sediakan kita pilih next Cordova sama minifaynya pastikan jangan dicentang kemudian pilih ini ya kita ganti jadi tiga mungkin karena biar enggak tertempat dengan project export yang pertama tadi atau kedua tadi klik next Hai ini biarkan saja jadi kalau bisa yang lainnya dicentang semua sesuaikan dengan ini yaitu hit Hai status fast dicentang use media dicentang Android kalau ios enggak usah ya kemudian minim OSnya pilih ini kalau minim Androidnya pilih webview atau lollipop Hai seperti itu kalau udah ketik klik export Hai sama proses exportnya ditunggu beberapa menit jika sudah akan sama muncul pop-up lagi tenta kita bisa buka kembali Open destination foldernya nah jadi seperti ini ya Nah ini ada config www dan lain-lain ini yang akan kita upload untuk menjadikan aplikasi apk nah cara untuk mengubah menjadi apk kita membutuhkan koneksi internet untuk mengekspornya Hai menggunakan software website namanya monaka.io untuk tutorial cara penggunanya kita akan bahas di part kelima itu dulu terima kasih sampai ketemu di part kelima hai 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 Terima kasih.